Intro Pelimpahan tahap pertama berkas perkara 2 tersangka AIH dan RH telah dilakukan. Tim penyidik telah melengkapi seluruh kekurangan berkas perkara dari 2 tersangka sesuai permintaan jaksa peneliti. Untuk selanjutnya, tim jaksa peneliti akan memeriksa kembali kelengkapan berkas kedua tersangka. Jika dinyatakan lengkap atau P21, maka jaksa peneliti akan meneruskan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum dan segera akan melimpahkan berkara tersebut di meja persidangan. Untuk perkembangan tersangka yang sudah ditetapkan, Aton sama Rizki, sekarang sudah pelimpahan tahap pertama. Dalam arti penyerahan berkas perkara ke jaksa peneliti. Di mana jaksa peneliti untuk menentukan sikap apakah itu ada kekurangan atau ada beberapa kekurangan yang belum bisa dipenuhi kemarin oleh teman-teman penyidik. Kemudian juga ada petunjuk. Nah setelah itu nanti dilengkapi, baru dinyatakan lengkap. Nah untuk kemudian setelah itu baru diserahkan kepada penuntut umum yang nantinya untuk dilimpahkan ke pengadilan guna disidangkan. Lebih lanjut, Asim menambahkan saat ini Kejari Jember juga telah mengantongi dua nama lain calon tersangka baru kasus bantuan sosial. Namun sampai hari ini pihak kejaksaan masih enggan mengumumkan identitas dua calon tersangka tersebut dikarenakan aturan dan pertimbangan proses penyidikan yang masih berlangsung. Dari Jember Yudisa di Jember 1 TV melaporkan